Intro Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha Nasional atau JAPNAS, Provinsi Sumatera Barat Pada masa bakti tahun 2021-2026 resmi dilantik, Kamis 28 Januari 2021 Gun Sigianto dipercaya memimpin JAPNAS Sumbar sebagai Ketua Umum beserta jajaran PW JAPNAS Sumbar lainnya dilantik hari ini oleh Ketua Umum Pengurus Pusat JAPNAS Bayu Priawan Joko Setono Acara pelantikan berlangsung di Hotel Grand Inam Muarab Kota Padang dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayetno JAPNAS merupakan organisasi profesi yang berdiri sejak tahun 2015 PW JAPNAS Sumatera Barat merupakan pengurus wilayah ke-18 dari 34 provinsi di Indonesia Diharapkan kehadiran JAPNAS bisa memperbaiki perekonomian Sumatera Barat yang terdampak oleh pandemi COVID-19 dan bisa juga membantu para pelaku usaha kecil yang ada di setiap kabupaten kota se-Sumatera Barat Wakil Ketua Umum Dewan Pengawas Ketua Fahri Bakhtar Anggota Ferry Rasul Al-Jufri Demi Syarim Ikhwan Syarutra Andi Satria Rahmat Saleh Kedepan kita mengharapkan kehadiran JAPNAS di Sumatera Barat bisa menjadi solusi untuk perekonomian Sumatera Barat yang sangat menurun kerana dampak COVID-19 itu harapan ke depan dan juga supaya kehadiran JAPNAS di Sumatera Barat yang merupakan organisasi pengusaha baru manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Barat itu harapan kita ke depan Berapa dari harapan dari JAPNAS? Masa ada serang pertanian, produksi yang lain bagaimana prioritas kita? Di JAPNAS kita menerima seluruh bidang usaha seluruh pengusaha yang bergerak bidang apapun apakah itu pertanian, apakah itu di perkebunan, apakah itu di perikanan, di perumahan, kontraktor semuanya itu boleh bergabung di JAPNAS jadi kita tidak mensekala prioritaskan yang penting usaha tersebut bermanfaat untuk organisasi dan juga bermanfaat untuk pengusaha tersebut dan juga penggunaan masyarakat secara luas Masyarakat pasti kena dampak karena musis lacing itu bercipta sinepitas tapi musis lacing itu berusaha tersebut untuk masyarakat umumnya seperti apa Pak? Untuk masyarakat? Masyarakat pasti kena dampak karena musis lacing itu tercipta sinepitas tapi musis lacing halang karena pengusaha tersebut apa namanya konsumsi padat umumnya dan masyarakat pasti akan merasa dampak juga tapi paling penting disini adalah bagaimana pengusaha bisa menurutkan kapasitas mereka dengan cara melakukan musis lacing ini Instruksi untuk JAPNAS sumber sendiri seperti apa Pak? Ya, saya harapkan bahwa perangkat sumber tempat ini bisa mampu secara segera mungkin dan membuat panggung diantikasi kumat agar bisa memberikan solusi agar bisa memberikan jalan keluar bagi secara kemurusaha khususnya tenaga Umpadro ini karena salah satunya untuk bisa bantu adalah yang agar segera dari panggung di panggung di panggung segera berimnovasi segera berkolaborasi segera bekerjasama sehingga mereka bisa JAPNAS bisa menjadi katalis untuk pembunuhan musis dan bisa katalis untuk mengelamatkan bisnis-bisnis yang terdampak bisa dielamatkan Dari Kota Padang, Miko Del Rahman, S.A.TV mengabarkan Dari Kota Padang, Miko Del Rahman, S.A.TV Terima kasih.